Jafar Kolik bisa, oh mbak, mbak ya, mbak Jafar, mbak Jafar, mbak Jafar coba cerita apa sih perbedaan antara perusahaan sepatu Adidas, Nike, dan perusahaan sepatu yang ada di Bandung dari segi dua elemen aja. Pertama elemen tenaga kerja, kemudian elemen teknologi. Kita bicara perusahaan sepatu di Bandung artinya perusahaan kecil ya. Perusahaan kecil. Silakan mbak Jafar. Atau ada yang lain? Coba yang belum pernah saya tanya. Mbak Waidah. Mbak Waidah, coba. Coba ceritakan apa yang membedakan antara perusahaan sepatu di Bandung dan perusahaan sepatu Nike dan Adidas dari segi tenaga kerja dan dari segi teknologinya. Ciba Duyut. Ya, benar ya. Perusahaan sepatu Ciba Duyut itu terkenal. Wah, sepertinya tidak ada respon. Atau dari Mbak Ida Komariah. Mbak Ida Komariah. Mbak Ida Komariah sudah bisa memberikan idenya atau tanggapan atau komentar terhadap pertanyaan saya tadi. Atau siapa nih? Cinta Adi Saputra. Cinta Adi Saputra. Coba ceritakan dari segi dua elemen tadi, yaitu dari segi teknologi maupun dari segi tenaga kerja. Antara perusahaan pembuat sepatu Adidas dan perusahaan yang ada di Bandung, perusahaan sepatu. Ya, selamat malam. Saya akan mencoba menjelaskan perbedaan antara produsen sepatu Ciba Duyut versus produsen sepatu merk Nike atau Adidas. Kalau dari segi tenaga kerja jelas terlihat kontrasnya yaitu kalau perusahaan Ciba Duyut itu kan kebanyakan handmade. Artinya jarang sekali menggunakan mesin-mesin apalagi secara otomatis beda dengan produsen sepatu merk Nike atau Adidas yang sudah mendunia ataupun global yang semua mesin-mesinnya hampir semua otomatis dan jarang sekali yang handmade. Jadi secara tenaga kerja jelas beda sekali kalau yang Ciba Duyut itu kan istilahnya kualifikasinya kan di bawah dari Nike. Kalau Nike kan standarnya sudah standar internasional. Kemudian dari teknologi juga jelas sekali kalau Ciba Duyut itu kan istilahnya tidak ada standar, cuma berdasarkan feeling saja. Karena kan kebanyakan kalau Ciba Duyut itu kan seniman, jadi berdasarkan feeling seninya itu bagaimana memproduksi itu. Karena istilahnya produknya itu kadang-kadang kan cuma satu dua, jadi tidak ada istilahnya secara pasal. Beda kalau dengan Nike atau Adidas itu kan ada standarnya. Jadi produknya itu secara pasal dan kualitasnya juga harus memenuhi standar. Ya itu saja kiranya. Iya, iya. Terima kasih Mas Cinta Adisa Putra. Benar ya. Jadi kalau kita berbicara perusahaan sepatu, Adidas dan Nike, dari segi tenaga kerja, dari segi teknologi, saya coba satukan aja ya. Perusahaan Adidas atau perusahaan Nike itu, mereka ada divisi atau orang-orang atau tenaga kerja yang khusus mendesain. Khusus yang mendesain dari segi konsepnya seperti apa, ketahanannya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Dan itu berkantor di, misalkan di Amerika Serikat. Ya, contohnya seperti itu. Nah, jadi ada divisi yang khusus untuk mendesain, mengkonsep, menggambar, mengsketsa, mengukur kualiti, dan sebagainya. Nah, sementara untuk proses pembuatannya sendiri, di outsource ke Indonesia. Di outsource ke Indonesia, itulah yang ada di Serang. Yang ada di Serang, dan itu adalah perusahaan Taiwan. Perusahaan Taiwan, yang namanya Paochen. Perusahaan Paochen, itu adalah perusahaan rekanan dari Adidas. Perusahaan Nike, ya. Jadi, perusahaan Paochen ini, dia ditugaskan untuk membuat, untuk membuat barang jadinya, gitu ya. Barang jadinya, dan itu di outsource ke perusahaan yang ada di Indonesia, ya. Jadi, perusahaan Paochen itu membuat pabrik yang ada di Indonesia, khususnya kalau nggak salah itu di Serang, Serang, Banten, gitu. Jadi, perusahaan Adidas ketika dia membuat sepatu, ada orang atau tangga kerja yang menggunakan teknologi tinggi untuk mendesain, mengkonsep, mengukur kualiti, dan sebagainya. Kemudian, ada lagi perusahaan rekanannya yang menjadi partnernya untuk membuat barang jadinya. Yaitu perusahaan yang ada di Taiwan, namanya Paochen. Kemudian, dia meng-outsource ke perusahaan yang ada di Indonesia. Itu yang namanya, kalau nggak salah, PT Nikomas, kalau nggak salah sih. Itu tapi tetap anak usahanya perusahaan Paochen yang ada di Taiwan, gitu ya. Nah, ketika kita bicara perusahaan sepatu yang ada Cibaduyut. Nah, seperti yang dibilang tadi oleh Mas Cinta Adidas Putra, ya, orang tersebut yang mendesain sendiri, dia yang menggunting sendiri, dia yang menjahit sendiri, gitu ya. Teknologinya juga tidak terlalu tinggi. Jadi, semua yang dia kerjakan itu adalah dari dia dan oleh dia, gitu. Dan produsinya juga tidak terlalu banyak. Ya, disitu ya, jelas sekali terjadi kontras perbedaannya. Gitu ya, jadi elemen-elemen tadi yang mempengaruhi itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda antara perusahaan besar Adidas Nike dan perusahaan kecil Sepatu Cibaduyut. Selanjutnya, contohnya organisasi profit dan organisasi non-profit. Nah, organisasi profit dan non-profit ini jelas sekali ya perbedaannya ya. Satu, dia berbicara tentang keuntungan. Contohnya ini ada perusahaan. Contohnya perusahaan elektronik, perusahaan baju, perusahaan sepatu, perusahaan macam-macam. Nah, dia menggunakan input dari organisasi, sorry, dari lingkungan, yaitu elemen-elemen yang cukup, apa ya, cukup membuat banyak cost ya, cost bagi perusahaan. Akan tetapi, input tersebut nantinya akan diproses oleh perusahaan, organisasi, untuk menghasilkan output yang dijual dalam bentuk produk atau jasa, dan itu nanti akan memberikan profit terhadap perusahaan. Sementara kalau organisasi non-profit, contohnya kayak LSM, LSM ini contohnya NGO-NGO, yang tidak membutuhkan banyak elemen-elemen tadi ya, tidak membutuhkan banyak elemen. Tapi dia bisa tetap memproses input, inputnya ini bisa berupa ide-ide, ide-ide atau program-program yang diproses, kemudian dieksekusi di masyarakat, dan nanti akan memberikan hasil untuk community development. Community development artinya untuk pengembangan masyarakat. Jadi elemen yang mempengaruhi organisasi, organisasi profit dan organisasi non-profit itu berbeda satu sama lain. Oke, selanjutnya, kita berbicara tentang ketidakpastian lingkungan. Jadi ketidakpastian lingkungan ini penyebabnya adalah karena tidak mempunyai informasi yang cukup. Tidak mempunyai informasi yang cukup sehingga berakibat terhadap tindakan yang diambil organisasi itu mempunyai risiko kegagalan. Ya, risiko kegagalan. Karena informasi tadi tidak cukup. Contohnya, ketika suatu organisasi berusaha memasuki pasar A, akan tetapi dia tidak cukup tahu daya beli konsumen di situ seperti apa. Nah, jumlah orang mudanya berapa banyak, dia tidak tahu. Kemudian, bahan baku yang tersedia di lingkungan tersebut cukup, tersedia, tersedia berlebihan, tersedia berlimpah, atau seperti apa, dia tidak tahu. Akan tetapi karena dia berusaha untuk cemplung di lingkungan tersebut dan melakukan usaha. Nah, karena kekurangan informasi, akibatnya ketika dia sudah di tengah jalan, akhirnya dia mengambil satu tindakan yang keliru. Ya, tindakan yang salah sehingga dia tidak mampu melanjutkan usahanya. Sehingga kemungkinannya perusahaan tersebut akan gagal. Ya, gagal. Gagal survive untuk melakukan usaha di lingkungan tersebut. Oke, nah, lalu apa atau bagaimana menghadapi ketidakpastian lingkungan ini? Nah, di sini dikatakan slide selanjutnya ya. Ada dua dimensi. Ada dua dimensi yang diutarakan oleh Robert Duncan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan tersebut. Ya, yang pertama. Yang pertama di situ katanya ada hal yang berkaitan dengan kompleksitas. Dan yang kedua, stabilitas. Ya, ada hal yang berkaitan dengan kompleksitas. Santi bangun, maaf pak. Laptop saya error. Oke, gak apa-apa di restart. Kemudian, ya oke lanjut. Kompleksitas. Nah, kompleksitas ini berbicara tentang heterogenitas atau banyaknya elemen-elemen eksternal yang berpengaruh terhadap suatu fungsi organisasi. Kompleks, seberapa kompleks, seberapa banyak elemen-elemen dalam lingkungan yang mempengaruhi suatu organisasi. Nah, ini berbicara tentang lingkungan yang sederhana dan lingkungan yang kompleks. Kalau kita berbicara tentang lingkungan yang sederhana, berdasarkan buku tersebut, ada empat atau lima elemen yang biasanya mempengaruhi suatu organisasi. Dan lebih dari situ, biasanya ini dikatakan suatu, apa namanya, kompleks. Selanjutnya, stabilitas. Stabilitas ini berbicara tentang kecepatan perubahan yang terjadi pada elemen-elemen lingkungan. Seberapa cepat perubahan pada elemen-elemen tersebut yang nantinya akan berpengaruh terhadap organisasi. Sebagai contoh, teknologi. Seberapa cepat perubahan teknologi yang terjadi saat ini yang bisa mempengaruhi suatu organisasi dalam menjalankan usaha. Selanjutnya, kita lupa lihat. Nah, ini dia. Kerangka ketidakpastian lingkungan dunkan. Di sini, ketika lingkungan itu stabilitasnya tinggi, akan tetapi kompleksitasnya sederhana, ketidakpastian itu rendah. Ketidakpastian rendah. Di sini dikatakan bahwa elemen lingkungan jumlahnya sedikit, dan elemen lingkungan tidak berubah atau berubah secara perlahan. Akan tetapi ketika ketidakpastian itu tinggi, semakin ke kanan, artinya kompleksitasnya itu semakin tinggi. Sementara stabilitasnya tidak stabil, ya. Lingkungan itu tidak stabil. Di sini dikatakan bahwa elemen lingkungan jumlahnya banyak, dan elemen lingkungan itu selalu berubah. Nah, di sini ketidakpastian tinggi. Nah, organisasi biasanya menghindari area yang di sini, karena ketidakpastian itu tinggi. Ketidakpastian itu tinggi umumnya karena dipengaruhi oleh organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan yang besar. Karena organisasi atau perusahaan besar ini bisa mempengaruhi lingkungan, ya. Sehingga perusahaan-perusahaan kecil ketika dia mau menjalankan kegiatan usaha baiknya dimulai dari sini. Yang low uncertainty, ketidakpastiannya rendah. Tapi kalau misalkan perusahaan itu adalah perusahaan besar, dan mau bersaing dengan perusahaan besar lainnya, bisa langsung terjun ke area diagram yang keempat ini. Karena dia pasti akan perang dengan, dalam arti perang harga bisa, perang strategi dengan perusahaan besar lainnya. Jadi di sini area untuk perusahaan besar, organisasi besar, dan di sini adalah area untuk organisasi kecil. Demikian juga area yang di sini, dan area di sini adalah organisasi-organisasi kecil yang mau terjun ke sektor usaha tertentu. Jadi ini perusahaan kecil, perusahaan menengah, menengah, dan ini perusahaan besar. Oke ya, perusahaan yang terletak di ketidakpastian tinggi itu biasanya perusahaan-perusahaan besar yang biasanya terjun untuk melakukan usahanya. Oke ya, selanjutnya, ketika kita tadi berbicara elemen-elemen, nah kita berbicara tentang tekstur lingkungan. Tekstur lingkungan ini berbicara bagaimana elemen tersebut bisa saling berkaitan, saling bekerjasama, dan menimbulkan yang namanya kesempatan-kesempatan ataupun ancaman bagi organisasi. Oke ya, jadi tekstur lingkungan ini berbicara tentang kesempatan yang mungkin muncul dari elemen-elemen yang saling bekerjasama tersebut. Oke, akan tetapi elemen ini bisa juga memberikan ancaman bagi suatu organisasi. Coba kita lihat ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada empat kategori tekstur lingkungan. Ada empat kategori tekstur lingkungan. Yang pertama itu lingkungan tenang acat. Halo? Bisa, masih bisa mengikuti ya. Kita masuk ke slide tekstur lingkungan. Nah, ketika kita bicara tentang tekstur lingkungan, ini berbicara tentang bagaimana elemen-elemen tersebut saling berkaitan. Ya, elemen-elemen tersebut saling berkaitan dan menimbulkan suatu tekstur atau corak bagi suatu organisasi. Dan ini akan menimbulkan suatu yang namanya kesempatan. Atau malah menjadi ancaman bagi suatu organisasi. Masih bisa mengikuti ya, oke. Nah, yang pertama ada yang namanya tekstur lingkungan tenang acak. Tekstur lingkungan tenang acak di sini artinya bahwa kesempatan dan ancaman itu munculnya sangat jarang. Tenang acak. Penang artinya bahwa elemen-elemen tersebut, elemen-elemen tadi misalkan teknologi, pemerintah, kemudian tenaga kerja, bahan baku, kemudian yang lain-lainnya, semua elemen tersebut berubah secara perlahan-lahan. Ya, berubah secara perlahan-lahan. Nah, acak artinya bahwa perubahan pada suatu elemen terjadi tanpa bisa diduga dan tanpa ada kaitan dengan elemen yang lain. Artinya, ketika suatu elemen berubah dan itu tidak bisa diduga dan kemudian itu kemungkinannya tidak ada kaitan dengan elemen lain. Nah, di buku tersebut dikatakan contohnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan obat-obat yaitu apotik yang di sebuah kota kecil. Sorry, saya minum dulu. Sebentar. Nah, ketika sebuah apotik yang ada di kota kecil, tentunya kondisinya lingkungannya tenang acak. Tenang artinya elemennya berubah secara perlahan-lahan. Artinya, ketika kita membuka suatu usaha organisasi apotik di kota kecil, tentu kondisinya ya akan biasa-biasa saja. Tidak akan terjadi suatu perubahan yang berakibat terhadap organisasi secara signifikan. Karena kondisinya, yang pertama, dia berada di kota kecil. Dan yang kedua, organisasi apotik itu tidak terlalu banyak pesaing. Sehingga elemen-elemen itu berubah secara perlahan-lahan, bahkan hampir tidak terjadi perubahan. Dan kemudian, ketika suatu elemen itu berubah, tentu tidak akan menimbulkan apa atau kaitan dengan elemen lainnya. Selanjutnya, lingkungan tenang mengelompok. Nah, lingkungan tenang mengelompok ini artinya bahwa perubahan pada lingkungan itu bisa berbahaya pada organisasi. Nah, oleh karena itu penting sekali adanya perencanaan dan adanya peramalan. Nah, perencanaan dan peramalan ini berfungsi untuk melakukan proyeksi, prediksi. Kira-kira elemen mana yang akan berubah? Kira-kira mana yang akan benar-benar mempengaruhi suatu organisasi? Atau kira-kira elemen mana yang bisa berbahaya bagi suatu organisasi? Nah, sebagai contoh, contohnya ya. Ketika pemerintah berusaha membuat suatu kebijakan baru, biasanya, kalau misalkan kita ikuti surat kabar, biasanya itu akan berimpak terhadap nilai saham. Ya, biasanya itu akan berimpak terhadap nilai saham. Sebagai contoh, pemerintah mengeluarkan statement anu-anu-anu. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, umumnya, biasanya, setiap perusahaan itu berusaha melakukan perencanaan dan peramalan terhadap keputusan pemerintah tersebut, peraturan pemerintah tersebut. Sehingga, supaya nilai saham perusahaan tersebut tidak terlalu berpengaruh. Nah, akan tetapi apabila perusahaan tersebut atau organisasi tersebut tidak melakukan perencanaan atau peramalan, tentu ini akan sangat berbahaya. Karena bisa-bisa nanti nilai saham dari perusahaan tersebut akan benar-benar berpengaruh. Misalkan nilai sahamnya akan sangat jatuh di pasaran. Nah, ini tentu akan sangat berbahaya terhadap perusahaan tersebut. Sebagai contoh, ketika beberapa tahun lalu, mungkin sekitar lima tahun lalu, pemerintah Indonesia itu masih membolehkan mengekspor batubara ke luar negeri. Masih membolehkan ekspor batubara ke luar negeri. Akan tetapi pemerintah Indonesia mulai melarang, membuat statement, membuat peraturan bahwa batubara itu tidak boleh lagi diekspor ke luar negeri. Akan tetapi harus diolah di dalam negeri sendiri. Nah, bagi perusahaan yang memiliki perencanaan peramalan, tentu dia akan melakukan antisipasi. Dia tentu akan melakukan antisipasi agar bagaimana usahanya bisa tetap terjalan dan saham-sahamnya akan tetap stabil. Ya, seperti itu. Namun akan apabila perusahaan tersebut tidak memiliki divisi perencanaan atau peramalan, tentu ini akan bisa berimpak bahwa kemungkinan nilai sahamnya akan jatuh karena perusahaan tersebut tidak melakukan perencanaan-perencanaan yang bisa menyesuaikan kegiatan usaha terhadap peraturan baru tadi tersebut. Sehingga para pemegang sahamnya menjadi tidak percaya dan nilai sahamnya menjadi jatuh di pasaran. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini definisi lingkungan tenang mengelompok artinya tenang itu mengikuti konsep tenang acak, akan tetapi dia lebih kompleks dari konsep tenang acak. Nah, mengelompok artinya bahwa elemen-elemen lingkungan berkaitan satu sama lain dan dapat berubah secara bersamaan. Ya, jadi ketika satu elemen berubah, sebagai contoh tadi, ketika pemerintah Indonesia membuat satu statement bahwa tidak akan mengizinkan ekspor batu bara ke luar negeri, elemen ini, dari pemerintah ini, akan mempengaruhi elemen yang lainnya. Sebagai contoh, bahan baku, produksi, kemudian tenaga kerja, kemudian teknologi, dan sebagainya. Nah, di sini contoh di buku tersebut adalah sebuah industri kimia. Nanti teman-teman bisa coba baca sendiri apa yang diceritakan di buku tersebut tentang industri kimia. Nah, tapi tadi saya sudah kasih contoh, misalkan tadi, satu elemen, yaitu pemerintah, dia membuat satu statement bahwa mulai tahun sekian, Indonesia tidak boleh lagi mengekspor batu bara ke luar negeri. Nah, elemen ini akan berpengaruh terhadap teknologi, terhadap produksi, terhadap tenaga kerja. Karena barang batu bara tadi, yang tadinya diekspor mentah ke luar negeri, dan ketika sudah dilarang oleh pemerintah, maka organisasi tersebut akan berusaha mengadopsi teknologi baru. Di mana teknologi tadi kan adalah salah satu contoh elemen. Nah, ketika sudah dilarang, maka organisasi tersebut akan mengadopsi teknologi yang baru untuk bagaimana mengolah batu bara tersebut untuk bisa dipasarkan di dalam negeri sendiri. Yang terbaru belakangan ini adalah, kalau kita baca di media, Presiden Jokowi berencana untuk membuat fakultas kopi. Halo? Tidak terdengar suaranya? Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa dengar? Oke. Oke, jelas ya? Oke. Kita kembali lagi ke pembahasan tadi. Pembahasan lingkungan tenang mengelompok. Lingkungan tenang mengelompok. Di sini saya ambil contoh, ketika satu elemen berubah, maka dia akan mengakibatkan elemen lain berubah. Saya ambil contoh yang terbaru adalah, ketika Presiden Jokowi mengumumkan bahwa universitas yang ada di Indonesia itu akan diberi kesempatan untuk membuka fakultas kopi. Ya, fakultas kopi. Semua pada tahu kopi ya. Nah, jadi ketika Presiden Jokowi membuat statement ini, bahwa di Indonesia akan dibuka fakultas kopi, artinya Presiden Indonesia, pemerintah Indonesia berharap bahwa kopi-kopi yang selama ini kita ekspor, ya, karena kan Indonesia terkenal dengan pengekspor kopi. Tapi, ekspor kopi tersebut hanya dalam bentuk mentah. Mentah ya. Ya, jadi sebagai contoh, ke Starbucks. Ke Starbucks, ke City Cafe, ya, City Cafe yang ada di 7-Eleven. Semua kopi Indonesia itu diekspor dalam bentuk mentah. Nah, akan tetapi ketika Presiden atau pemerintah Indonesia menetapkan bahwa kita harus membuka fakultas kopi, artinya ini akan mempengaruhi elemen-elemen lain. Elemen lain tadi apa? Elemen lain tadi adalah tenaga kerja. Elemen lain tadi adalah teknologi. Artinya, pemerintah sudah mulai menerapkan bahwa tenaga kerja kita bisa diserap dengan bekerja di area sektor kopi yang ada di Indonesia. Dan itu nanti teknologi kopi juga akan diadopsi untuk membuat bagaimana kopi ini tidak hanya sebagai kopi mentah saja, akan tetapi menjadi turunan-turunan, produk turunan, ya. Kemudian akan dibentuk lagi, apa namanya, instansi-instansi keuangan yang membantu apa ya, usaha-usaha baru, sehingga bisnis-bisnis kopi ini semakin berkembang di Indonesia. sehingga tidak melulu produk kopi tersebut diekspor dalam bentuk mentah ke luar negeri. Ya, seperti itu ya. Jadi, kira-kira seperti itu. Ya, artinya bahwa lingkungan yang tenang mengelompok. Artinya bahwa ketika satu elemen berubah, kemungkinan akan berpengaruh, akan mengakibatkan perubahan terhadap elemen-elemen yang lain, yang berkaitan, ya. Seperti itu. Nah, lingkungan diganggu pereaksi. Lingkungan diganggu pereaksi ini biasanya dilakukan oleh organisasi yang cukup besar, ya. Organisasi cukup besar yang memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Nah, biasanya ketika suatu organisasi memberikan gangguan atau, apa ya, respon. Aksi. Aksi atau respon. Maka, organisasi lain biasanya itu akan memberikan reaksi, ya. Organisasi lain akan memberikan reaksi. Nah, sebagai contoh, kita bicara perusahaan rokok, ya. Industri rokok di Indonesia. Di Indonesia itu kan ada banyak perusahaan rokok. Ada yang sampurna, ada yang gudang garam, ada... ada apa lagi, ya. Pokoknya itu. Ada sampurna, ada gudang garam, jarum, dan sebagainya, ya. Nah, ketika sebuah perusahaan rokok, dia membuat... apa ya... membuat strategi untuk bagaimana perokok-perokok yang ada di Indonesia itu semakin menggunakan produknya. Semakin tertarik menggunakan produknya. Misalkan dengan membuat harganya murah. Kemudian membuat undian-undian berhadiah. Dan sebagainya. Nah, ini biasanya suatu bentuk gangguan yang diberikan sebuah perusahaan rokok terhadap lingkungan, ya. Terhadap lingkungan. Nah, gangguan ini tentu akan ditanggapi oleh perusahaan rokok lain, ya. Gangguan ini biasanya akan ditanggapi oleh perusahaan rokok lain yang dengan gampang juga melakukan hal yang sama. Contohnya, contohnya perusahaan rokok tersebut, misalkan perusahaan rokok A membuat gangguan, maka perusahaan rokok B tentu akan sangat gampang membuat gangguan dengan melakukan hal yang sama. Misalkan, dengan memberikan harga yang murah juga, kemudian dengan memberikan undian-undian berhadiah, ya. Seperti itu, ya. Jadi, ini artinya bahwa lingkungan diganggu pasti akan bereaksi. Artinya, ketika suatu organisasi melakukan suatu gangguan, maka organisasi selain tentu akan bereaksi. Ya. Cukup jelas, ya. Lingkungan diganggu bereaksi. Cukup jelas, ya. Sebagai contoh, perusahaan apa, ya? Perusahaan... Perusahaan telekomunikasi. Contohnya, Taiwan OK Mobile. Ketika dia membuat suatu promosi, contohnya, internet sepuasnya cuma 2 ribu selama 6 bulan. Nah, ini adalah suatu bentuk gangguan terhadap perusahaan telekomunikasi lain. Seperti Taiwan IF atau Taiwan Fibo dan sebagainya. Tentu, perusahaan Fibo akan mereaksi dengan mengatakan, oke, kami juga akan membuat promosi internet sepuasnya selama 1 tahun. Hanya 800. Misalkan seperti itu. Ini adalah satu bentuk gangguan yang akan dibalas secara apa ya, secara hal yang serupa oleh perusahaan atau organisasi yang lainnya. Ya, begitu. Terus, yang terakhir, lingkungan kacau. Nah, lingkungan kacau ini artinya kompleksitasnya tinggi, perubahannya sangat cepat, kemudian perubahan lingkungan itu sangat mampu melenyapkan sebuah organisasi. Nah, di sini saya ambil contoh perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, contohnya itu industri surat kabar. Mungkin ada yang bisa mencari benang merahnya, menceritakan apa yang terjadi antara kaitan industri surat kabar dengan teknologi. Ya, mungkin ada yang bisa cerita, mengasih contoh. yang bisa mengkaitkan Mbak Kotiah, Mbak Kotiah, Mbak Kotiah bisa mengkaitkan elemen, sorry, tekstur lingkungan yang keempat, yaitu lingkungan kacau. Di situ saya kasih contoh, yaitu industri surat kabar. Dan elemennya adalah teknologi. Kata kuncinya perubahan, cepat, kemudian, perubahan tersebut mampu melenyapkan sebuah organisasi. Mbak Kotiah, silakan. maaf pak, saya sudah tidak bisa bersuara. Oke, siapa ya, kalau begitu ya. Mbak Endang, Mbak Endang Rahayu. Mbak Endang Rahayu, bisa cerita. Mbak Endang Rahayu, ketika terjadi kompleksitas yang tinggi, kemudian perubahan yang cepat, kemudian perubahan lingkungan tersebut mampu melenyapkan sebuah organisasi, bisa diceritakan kaitannya. saya kasih contoh itu elemennya, contohnya adalah teknologi, kemudian industrinya adalah industri surat kabar. Atau, Mbak Santi bangun. Mbak Santi bangun bisa mengkaitkan di tekstur lingkungan yang terakhir ini, yaitu lingkungan kacau. Dengan adanya berita online, surat kabar berguguran satu persatu. Surat kabar, ya betul ya, Mas Cinta Adisa Putra, sudah dijawab, sudah diwakili. Nah, surat kabar yang disini artinya itu surat kabar cetak, yang menggunakan kertas. Seperti itu ya. Jadi, elemennya apa yang mengakibatkan terjadi perubahan yang cepat ini? Dengan adanya terlalu banyak pembaca surat kabar yang dulunya baca koran, sekarang lebih suka baca handphone. Ya, karena kecepatan informasi yang lebih cepat dibandingkan surat kabar yang menunggu waktu terbit. Ya, betul ya. Ya. Surat kabar bisa bangkrut. Ya, betul sekali. Itulah tadi katanya, bisa melenyapkan. Ya, bisa menyelenyapkan sebuah organisasi. Elemennya apa? Teknologi. Ya. Sekarang orang sudah menggunakan gadget, sudah menggunakan laptop. Ya. Nah, kira-kira kalau misalkan uang bisa lenyap nggak ya? Kira-kira uang bisa lenyap nggak dari peredaran? Ayo, kita diskusi yuk. Kira-kira uang bisa lenyap nggak? Karena kan kita sekarang sudah bisa membayar dengan menggunakan kartu. Nah, kemungkinan. Bagaimana? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Artinya kita tidak perlu, sebagai contoh kita kan sekarang tidak usah perlu bawa uang lagi kan? Kita tidak perlu bawa cash. Mungkin teman-teman yang, ada yang pernah kerja di Korea? Atau ada pernah kerja di negara yang lebih? Ah, GoPay. Betul. GoPay. Bisa. Ya, betul. Betul sekali ya. Kemungkinan itu uang kertas atau uang logam mungkin tidak akan lenyap 100%. Tidak akan lenyap 100%. Nah, Bitcoin sekarang sedang marak ya. Betul ya. Wah, cukup update juga ya ternyata ya. Betul. Nah, inilah. Nah, inilah yang kita tadi bahas bahwa elemen, satu elemen tersebut bisa mengakibatkan perubahan yang sangat cepat. perubahan yang sangat cepat dan bahkan bisa melenyapkan suatu organisasi. Tadi contohnya surat kabar ya. Media cetak, kertas, kemungkinan itu akan tutup, bakal bangkrut gara-gara orang sekarang membaca berita menggunakan HP, menggunakan laptop. Nah, tadi kita membahas tentang uang. Apakah mungkin uang juga akan lenyap? Ya, bisa saja ya. Nah, contohnya di negara-negara maju seperti Jepang, atau negara Korea. Mereka sudah tidak membawa cash lagi dalam kantong mereka. Mereka cukup menggunakan kartu. Ya. Atau sekarang Samsung Mobile. Eh, Samsung Pay. Samsung Pay. iPhone Pay. Ya. Dengan menggunakan handphone kita, ya, Alipay. Kalau misalkan teman-teman tahu, Alipay di Cina itu ya, menggunakan HP gitu. Alipay. Jadi, orang-orang Cina datang sudah tidak perlu membawa cash untuk, misalkan mereka mau makan di restoran, kemudian ketika mereka mau belanja, mereka sudah tidak perlu membawa cash. Mereka cukup, cukup, apa ya istilahnya, dengan menggunakan HP mereka, mereka sudah bisa membeli barang. Mereka sudah membayar, sudah bisa membayar uang, apa ya, uang, apa, uang untuk makan di restoran. Nah, seperti itu. Gitu ya. Sekarang, perabayar saja lewat HP. Iya, betul. Perabayar lewat HP. Gitu. Ya. Jadi, inilah, apa ya, satu elemen yang bisa mengakibatkan perubahan yang sangat cepat, dan yang bisa mengakibatkan suatu organisasi itu tutup. Ya. Seperti itu. Oke. ya, cukup diskusinya. Kita lanjut. Jadi, tadi, kita bicara tekstur lingkungan, di mana lingkungan yang kacau ini, kompleksitas itu sangat tinggi, perubahan sangat cepat, dan satu elemen bisa melenyapkan organisasi yang lain. Ya, kayak gitu. Ketika organisasi terbut, tidak cepat dalam bereaksi. Ya, kayak gitu. Oke, nih, pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Nah, pengaruh lingkungan terhadap organisasi itu mengakibatkan ketergantungan. Ya, terkadang lingkungan itu bisa mengakibatkan organisasi itu ketergantungan, mengakibatkan mereka tergantung terhadap sumber. Ya, di sini saya ambil kutipan dari buku tersebut, dikatakan bahwa organisasi mempunyai ketergantungan ganda terhadap lingkungan. Ya, artinya bahwa sebenarnya organisasi itu tergantung terhadap input-input yang ada di lingkungan. Ya, input-input yang ada di lingkungan. Sebagai contoh, teknologi yang lagi ngetrend sekarang apa? Tenaga kerja yang ada di lingkungan itu berapa banyak? Bahan baku yang ada di lingkungan itu berapa banyak? Jadi, organisasi ini sangat tergantung terhadap input-input ini. Ya, nah kemudian ketika dia sudah memprosesnya tadi, dia akan mengeluarkan output yang akan dipasarkan. Ya, yang akan dipasarkan terhadap lingkungan. Jadi, input-output baik input maupun output adalah bentuk apa ya, suatu bentuk ketergantungan ganda dari suatu organisasi terhadap lingkungan. Ya, seperti itu. Itu artinya ketergantungan ganda. artinya dia tergantung terhadap input yang diambil dari lingkungan dan dia juga tergantung terhadap lingkungan tempat dia mengeluarkan outputnya. gitu ya. Nah, jika input suatu organisasi dikuasai oleh organisasi selain, apa yang terjadi? Nah, organisasi tersebut tentu akan tergantung terhadap organisasi yang menguasai input tersebut. jadi organisasi A akan sangat tergantung terhadap organisasi B karena organisasi B benar-benar menguasai input yang ada di lingkungan tersebut. Ya, seperti itu. Nah, masalahnya ketika organisasi A adalah organisasi yang kecil, tentu dia tidak akan berkutik ketika organisasi B adalah sebuah organisasi yang besar dan dia menguasai input. akan tetapi ketika organisasi A adalah organisasi yang besar sementara organisasi B dia menguasai input. Akan tetapi dia cuma sebuah organisasi yang kecil. Perusahaan A tentu akan sangat mudah untuk membeli atau mengakuisisi perusahaan B karena tentunya perusahaan B ini akan mensupport proses produksi dari perusahaan A tersebut. Ya, seperti itu ya. Nah, ketika perusahaan A adalah perusahaan yang besar sementara perusahaan B adalah perusahaan kecil sementara perusahaan B adalah yang menguasai input tentu perusahaan A dengan sangat gampang membeli perusahaan B sebaliknya apabila perusahaan A adalah perusahaan kecil sementara perusahaan B adalah perusahaan besar tentu dia tidak akan berkutik ya, tentu perusahaan A tidak akan berkutik sehingga dia sangat tergantung terhadap perusahaan B tersebut. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara mengantisipasi ketergantungan terhadap lingkungan yang terlalu besar itu Nah, di buku ini dikatakan ada yang dikatakan dengan perubahan internal Perubahan internal ini bisa terjadi dengan pola kerja, dengan menyesuaikan dengan struktur organisasi Kemudian yang kedua itu dengan menguasai dan mengubah kondisi lingkungan Caranya itu dengan meredam dan elemen-elemen pembatas Caranya adalah dengan meredam dan elemen-elemen pembatas Oke, coba kita lanjutkan ke slide berikutnya Nah, perubahan internal Perubahan internal, penyesuaian struktur organisasi Nah, jika lingkungan itu semakin kompleks, ya tentu kita juga berusaha membuat organisasi kita ini semakin kompleks juga Semakin kompleks artinya, kita desain organisasi kita ini semakin banyak divisi-divisinya untuk menyesuaikan dengan lingkungan Yang semakin kompleks yang semakin kompleks tersebut Divisinya-divisinya semakin banyak Untuk menyesuaikan dengan kompleksitas dari lingkungan Itu artinya penyesuaian struktur organisasi Peredam Nah, peredam ini biasanya bisa dilakukan dengan membentuk bagian penelitian dan pengembangan Atau R&D Atau bagian keuangan Atau bagian pembelian Atau bagian penjualan Ya, fungsinya Yaitu untuk meredam ketidakpastian lingkungan Ketidakpastian lingkungan Sebagai contoh Contohnya adalah bagian penelitian dan pengembangan Sebelum meluncurkan suatu produk Ya, sebelum meluncurkan suatu produk terhadap pasarnya Tentunya bagian penelitian dan pengembangan ini Akan melakukan penelitian terlebih dahulu Akan melakukan survei terlebih dahulu terhadap konsumen Terhadap pasar Terhadap kompetitor Ya, karena lingkungannya itu Katanya tadi tidak pasti Oleh karena itu Dia melakukan survei terlebih dahulu Terhadap konsumen Terhadap pasar Bahkan terhadap kompetitor Artinya Dia berusaha untuk mematah-matahi Apa yang dilakukan oleh kompetitornya Ya, sebetul Inilah yang dilakukan oleh bagian penelitian dan pengembangan Kemudian Kita bicara dengan bagian keuangan Ketika lingkungan tersebut tidak pasti Tentu bagian keuangan biasanya berusaha untuk meredam Dengan tidak mengucurkan dana Ya, dengan tidak mengucurkan dana Karena takutnya ketika dikucurkan dana Untuk melaunching suatu produk Produk tersebut gagal Ya, produk tersebut gagal Karena tadi Lingkungan yang tidak pasti Yang kemudian informasinya kurang Ya Sehingga takutnya Menti mengambil satu keputusan yang salah Akhirnya bagian keuangan ini Berusaha meredam dengan tidak mengucurkan dana Untuk pembuatan produk tersebut Ya, atau Tidak mengucurkan dana untuk melakukan Pengiklanan di media masa Nah, ini salah satu bentuk meredam Ya, ini salah satu bentuk untuk meredam Supaya ketidakpastian itu bisa dihindari Ya, seperti itu Selanjutnya Elemen-elemen pembatas Nah, elemen-elemen pembatas ini Berfungsi untuk menghubungkan Dan menyelaraskan organisasi terhadap unsur-unsur penting Dari lingkungannya Nah, fungsinya itu adalah untuk mendeteksi Dan memproses informasi mengenai perubahan yang terjadi pada lingkungan Nah, yang kedua untuk merepresentasikan organisasi terhadap lingkungannya Oke ya Bisa dibaca saja Oke Selanjutnya Selanjutnya itu dengan mengubah kondisi lingkungan Nah, jadi ketika lingkungan itu tidak pasti Suatu organisasi biasanya bisa Mampu Mengubah kondisi lingkungan Sehingga dia bisa tetap survive Ya Ketika lingkungan itu tidak pasti Suatu organisasi ini mampu untuk mengubah kondisi lingkungan Ya Caranya Yaitu seperti ini Berusaha Mengusahakan terciptanya hubungan baik Dengan elemen-elemen lingkungan yang terpenting Ya Gitu ya Kemudian berusaha mengendalikan Ataupun membentuk lingkungan agar tidak berbahaya Dan bisa menguntungkan bagi organisasi Oke Oke, selanjutnya Hubungan baik dengan elemen lingkungan yang terpenting Nah, hubungan yang baik Dengan elemen lingkungan yang terpenting Ini bisa dilakukan misalnya dengan integrasi dan melalui merger Melalui integrasi merger Caranya itu dengan menghilangkan ketergantungan organisasi terhadap elemen-elemen lingkungan Biasanya dilakukan dengan perusahaan yang merupakan pemasok bahan baku Nah, seperti tadi Saya ambil contoh bahwa Ketika perusahaan A tergantung terhadap perusahaan B Ya Perusahaan B ini adalah perusahaan Pemasok Bahan baku Ya Perusahaan B ini pemasok bahan baku Nah Apabila perusahaan A adalah perusahaan yang besar Dengan gampangnya Dia akan mengakusisi perusahaan B Ya Dengan gampangnya dia akan mengakusisi perusahaan B Karena perusahaan ini adalah perusahaan besar Dia punya banyak kapital Dia punya banyak modal Ya tinggal dibelinya saja perusahaan B itu Karena dia adalah perusahaan yang pemasok bahan baku Ya Ada yang bisa ngasih contoh enggak? Ada yang bisa ngasih contoh? Integrasi melalui merger Integrasi melalui merger atau akusisi Ada yang bisa ngasih contoh? Oke Saya ambil contoh Saya ambil contoh ini ya Coca-Cola Ada yang bisa Mendetailkan lagi Bagaimana Bagaimana Kondisi Yang mengakibatkan Terjadinya integrasi melalui merger Ada yang bisa cerita? Mbak Suharni Mbak Suharni bisa cerita? Bisa berbagi Atau Mbak Jafar Mbak Jafar Mbak Jafar Mbak Suharni Silahkan Siapa yang bisa mengkaitkan Siapa ya? Evi Yuliani Mbak Evi Yuliani Mbak Api Yuliani Ayo cepat saja Sebentar lagi Kita sudah mulai selesai Tinggal sedikit lagi slide-nya Integrasi melalui merger Atau Ropi Ropi ya Ropi bisa cerita? Wah Sepertinya tidak Santi Bangun Ya Mbak Santi Bangun Bisa cerita Ketika perusahaan Coca-Cola Tergantung terhadap suatu Organisasi yang menguasai bahan baku Bisa mengkaitkannya Bisa mengkaitkan Membuat Membuat bahan pengganti Bisa tidak Pak? Eee Maksudnya Bukan Bukan begitu Maksudnya Ketika perusahaan Coca-Cola Ini bergantung Terhadap suatu Organisasi Dimana Organisasi ini adalah Pemasok bahan baku Jadi Coca-Cola ini Karena dia merupakan Perusahaan yang cukup besar Ya tinggal Tinggal dengan gampangnya Dia akan mengakusisi Perusahaan tersebut Gitu Oke Supaya cepat saja ya Coca-Cola itu kan kita tahu Perusahaan yang bergerak Di bidang soda ya Jadi Biasanya Pemasok bahan baku Terhadap Coca-Cola ini Adalah contohnya Botol Ataupun Ya umumnya sih botol ya Botol Atau kaleng ya Kaleng Nah Ketika perusahaan botol Atau perusahaan kaleng ini Ini memasok Kaleng Atau botol-botol Terhadap Coca-Cola Nah Umumnya Perusahaan Coca-Cola ini Akan tergantung Terhadap mereka Nah Ketika perusahaan Coca-Cola ini Berusaha untuk Mempermudah Proses produksi Ya Mempermudah proses produksi Dan Supaya dia tidak tergantung Terhadap perusahaan botol Atau perusahaan Kaleng Ya dengan gampangnya Coca-Cola ini akan langsung Membeli Perusahaan botol tersebut Ya Ya akan gampang Membeli perusahaan botol Atau perusahaan kaleng tersebut Sehingga Ya perusahaan botol-botol tersebut Perusahaan kaleng-kaleng tersebut Akan menjadi bagian Dari Coca-Cola Ya Dia akan menjadi bagian Atau unit usaha Dari Coca-Cola tersebut Begitu ya Itu Ya Kemudian Bagaimana bisa mengubah lingkungan Yaitu dengan Menggunakan Kontrak atau joint venture Ya Kontrak atau joint venture ini Biasanya Suatu organisasi ini Bekerjasama dengan Organisasi lain Ya Organisasi formal Dimana Semua Resiko Semua ongkos produksi Itu ditanggung bersama Oke Selanjutnya Membina hubungan baik Dan elemen dengan lingkungan Yaitu dengan Kooptasi dan interlocking Direktorat Nah Kooptasi ini biasanya Dengan Meng-hire Atau mengadopsi Seorang yang penting Ya Misalkan Pejabat pemerintah Ataupun Orang dari Organisasi lain Ya Kalau misalkan Katanya dengan Meng-hire pejabat pemerintah Itu namanya kooptasi Atau dari Organisasi lain Itu namanya Interlocking Untuk dijadikan sebagai Komisaris Ya Nah kemudian Pengangkatan eksekutif Nah pengangkatan eksekutif ini Biasanya Orang yang memiliki Kedudukan penting Dalam masyarakat Atau berpengaruh Terhadap masyarakat Kemudian Ia ditempatkan Untuk posisi yang strategis Ya Itu namanya Dengan meminah hubungan baik Karena Orang tersebut Memiliki pengaruh Ya Dikenal dalam lingkungan Contohnya itu adalah Pensiunan jenderal Ya Pensiunan jenderal Angkatan udara Yang biasanya direkrut oleh Perusahaan penerbangan Dan dia dikasih Satu jabatan strategis Ya Untuk Membuat hubungan yang baik Antara Perusahaan tersebut dengan Dunia industri penerbangan Ya Seperti itu Nah selanjutnya Dengan membuat iklan Dan hubungan masyarakat Ya Hubungan iklan masyarakat itu Biasanya untuk mempengaruhi Konsumen Ya Untuk mempengaruhi pandangan Dan image Perusahaan itu Terhadap Masyarakat Ya Seperti itu Oke Selanjutnya Membentuk lingkungan Agar tidak berbahaya Bagi organisasi Ini dengan Contohnya Dengan mengubah Bidang kegiatan Ya Karena Kemungkinan itu Pertimbangannya Karena Peraturan pemerintah tersebut Tidak terlalu memberatkan Kemudian Ketersediaan Bahan baku itu cukup Ya Kemudian konsumennya cukup banyak Dan daya beli masyarakat cukup tinggi Dan tidak ada persaingan Sehingga organisasi tersebut Cenderung untuk Memindahkan Atau mengalihkan Kegiatannya Di sektor yang lain Ya Begitu Artinya dia membentuk Suatu lingkungan yang baru Sehingga dia tidak berbahaya Nah ketika suatu lingkungan itu Tidak pasti Tentu dia akan berusaha Memikirkan bagaimana Dia tetap bisa Menjalankan usahanya Dengan mengalihkan Bidang kegiatan Ya Seperti itu Kemudian Ketika dia berusaha Mengalihkannya itu Mengalihkan Bidang kegiatan Bisa juga dilakukan dengan Melakukan kegiatan politik Biasanya dia akan melakukan dengan Lobby-loby dengan pihak legislatif Ya Contohnya Asosiasi himpunan pengusaha Yang mencoba Untuk Sinkron dengan Aliran politik tertentu Supaya usahanya tetap Bisa berjalan Dan disupport oleh Anggota legislatif Ya Seperti itu Kemudian yang terakhir itu Tentang Asosiasi pengusaha Ya Ketika suatu asosiasi pengusaha ini Bersatu Umumnya Mereka memiliki kekuatan Ya Mereka memiliki kekuatan Ataupun sumber daya yang cukup besar Sehingga dia mampu Mempengaruhi lingkungan Ya Seperti itu ya Dan yang terakhir ini Berbicara tentang Hubungan antar organisasi Nah Hubungan antar organisasi ini Berbicara Mengenai Transaksi sumber Dan peraturan pemerintah Ya Ini muncul Karena ada transaksi sumber Dan peraturan pemerintah Transaksi sumber Artinya bahwa Ada suatu yang dibutuhkan Dan itu sumbernya Dari Organisasi yang lain Ya Inilah yang mengakibatkan Terjadinya hubungan Ya Antara satu organisasi Dengan Organisasi lain Yang kemudian selanjutnya Itulah Peraturan pemerintah Ya Peraturan pemerintah ini artinya Karena adanya peraturan pemerintah Suatu perusahaan itu Akan mempunyai Keterkaitan Atau hubungan dengan Instansi pemerintah lain Contohnya Perusahaan pajak Pemerintah daerah Ataupun juga Badan-badan pemerintah lainnya Nah Sebagai contoh Setiap organisasi Atau perusahaan di Indonesia Tentu akan Memberikan Apa itu namanya Asuransi nasional Atau BPJS Nah ini adalah Akibat dari Peraturan tenaga kerja di Indonesia Dimana pemerintah Indonesia Mewajibkan Setiap perusahaan itu Memberikan tunjangan BPJS Ya Seperti itu Akibatnya Organisasi yang ada di Indonesia itu Perusahaan-perusahaan itu Harus Melakukan hubungan Dengan Organisasi Atau badan-badan Pemerintah Seperti BPJS Atau seperti kantor pajak Dan sebagainya Oke Seperti itu Oke Itu Slide yang terakhir Itu slide yang terakhir Mungkin ada pertanyaan Dari teman-teman Udah jam 11 lewat 5 Ada pertanyaan Jadi hari ini kita berbicara Tentang lingkungan Organisasi Elemen-elemen Lingkungan Yang mempengaruhi Organisasi ya Ada teknologi Ada tenaga kerja Ada bahan baku Ada pemerintah Ada Banyak lagi Ada macam-macam Ya Ada keuangan Ada industri Ada pasar Ada kebudayaan Ya Jadi Minggu depan Minggu depan Kita akan membahas Tentang Sebentar Minggu depan Kita akan membahas Tentang efektivitas Organisasi Efektivitas Organisasi Jadi Minggu ini Kita sudah membahas Tentang elemen Organisasi Ketidakpastian Yang terjadi Lingkungan Dan bagaimana Mengantisipasinya Ada pertanyaan Kalau tidak ada Pertanyaan Nanti PR-nya Coba dikumpulkan Di email Atau bisa Langsung Diposting aja Di grup kita Supaya nanti Saya bisa lihat Ya Nah itu dia Organisasi Bersifat organik Dan mekanik Agak sedikit Saya kurang bisa Ngerti Maksudnya organik ini Nanti saya coba Cari tahu lagi ya Kalau yang bersifat Mekanik Artinya dia Berusaha Seperti tadi Yang saya sampaikan Bahwa Setiap organisasi itu Pasti ada teknologinya Setiap organisasi Pada teknologi Karena mekanik ini Bisa arah tentang Apa ya Tentang mesin Kalau misalkan kita ambil Istilah mekanik itu Kita istilahkan dengan mesin Mesin itu artinya Berbicara dengan teknologi Ketika kita berbicara Tentang organisasi Yang berarti Mekanik Artinya itu berbicara tentang Setiap organisasi itu Pasti ada teknologinya Gitu Kalau yang organik Saya kurang tahu Nanti saya coba Cari tahu gitu Maksudnya apa yang Maksud diceritakan dalam buku ini Ya Saya sih sudah baca juga Dan Sama pertanyaannya Dengan mas Cita Adik Saputra Gitu Ada pertanyaan lain Nanti saya coba Cari tahu lah Apa maksud Pertanyaan dalam buku ini Organisasi itu Bersifat organik Tapi kalau yang mekanik itu Ya Artinya setiap organisasi itu Memiliki satu teknologi Yang diadopsi Ya Gitu Ada pertanyaan lagi Kalau gak ada pertanyaan Jangan lupa PR nya Dikumpulkan nanti Dan pertemuan kita Ya Bisa kita akhiri Sampai Di sini Terima kasih atas Partisipasi dari Teman-teman semua Ya Cukup ya Terima kasih atas